Banjar akibat luapan sungai Batang Tembesi belun surut hingga Sabtu Siang 13 Januari 2024. Banjar justru semakin meluas hingga merendam kompi A dan juga ratusan rumah warga. Aliran luapan sungai Batang Tembesi di Kelurahan Gunung Kembang, Kelurahan Sarkam, dan desa bernaih terus meluber dan membanjiri ratusan rumah warga serta kompi A. Tingginya depit air hingga mencapai kedalaman 2 meter, banjir merendam ratusan roba serta tempat usaha warga. Sejumlah warga yang rumahnya kebanjiran terpaksa mengungsi. Warga menerobos banjir menggunakan sampan dan berjalan kaki untuk sampai ke tempat pengungsian. Warga setempat yang terdampak banjir, Muji Rahayu menyebutkan. Banyak rumah warga, rumah ibadah serta sekolah terendam banjir dengan rata-rata ketinggian air mencapai 1 meter lebih. Bahkan salah satu sekolah dasar negeri di Kelurahan Sarkam Lagun Kembang dan Gunung Kembang terpaksa dihentikan sementara untuk belajar mengajar hingga banjir surut. Sementara itu, TNI, lurah dan beberapa warga setempat membantu masyarakat yang terdampak banjir, serta mengevakuasi ke tempat pengungsian. FND selaku Ketua Lingkungan Desa Pernai Dalam berharap agar pemerintah setempat segera menyediakan posko dan turun langsung untuk mengecek lokasi terjadinya banjir, agar masyarakat segera diberikan pertolongan serta bantuan. Berharap agar pemerintah daerah, yaitu Bupati Sarolangun dan kejarannya untuk segera tolong turun ke bawah, langsung menolong masyarakat akibat berdampak dari banjir ini. Karena banjir ini sudah berapa tahun yang lalu, hanya inilah dampaknya yang cukup besar. Bagai Setiawan, Cik TV, melaporkan.